Selamat pagi Bapak, seatas nama Kristiana B.T. NIM. 00303-0091, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan membahas tentang konstruksi sosial sebagai pradigma matapulasi sosiologi komunikasi, baik langsung saja di pembahasannya. 1. Konstruksisme Sosial Sebagai Pradigma Konstruksisme asosial adalah salah satu pendekatan teoritis paling menonjol dalam ilmu sosial. Volume ini merayakan peringatan 50 tahun formulasi, pertamanya dalam teks dasar Peter Berger dan Lussmann. Konstruksi sosial realitas mengatasi kontribusi pekerjaan untuk membangun kontrutivisme. Sosial sebagai paradigma dan membahas potensinya untuk pertanyaan-pertanyaan saat ini. Dalam teori sosial, penulis yang berkontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dan formulasi teoritis yang ada kontribusi kontruksi sosial bidang penelitian yang berbeda. Dania menjanjikan sebuah studi tentang pentingnya sebuah karya yang membentung paradigma. Dalam Sosiologi Pengetahuan Internasional, buku ini akan menarik bagi para sarjana, sosiologi, dengan minat dalam teori sosial. Sejarah Ilmu Sosial dan pentingnya Kontrutivisme Sosial Konsep paradigma adalah sebagai kontroversial karena ada di mana-mana. Setidaknya dalam ilmu sosial, ini karena tidak begitu banyak untuk penggunaan inflasi tetapi keambigiotitasnya. Thomas Begul Untuk siapa munculnya paradigma dominan oleh Minsterman Untuk fakta bahwa ini menggunakan kata paradigma Morgan mengidentifikasi empat versi dasar dari konsep paradigma dalam pekerjaan itu. Paradigma seperti pandangan dunia Paradigma sebagai sikap epistemologis Paradigma sebagai kepercayaan bersama dalam bidang penelitian Dan paradigma sebagai contoh-contoh bagaimana penelitian dilakukan Di apa yang bahkan lebih bermasalah adalah kenyataan bahwa Kuhn semakin memperkuat pemahaman tentang sifat ilmu pengetahuan normal Yang didasarkan pada yang berlaku dalam ilmu alam Di mana ilmu normal tidak kemungkinkan untuk beberapa paradigma Yang berbeda dari paradigma yang dominan oleh karena itu Paradigma dari Perfektif Kuhn Pergeseran paradigma adalah kejadian langka dengan dampak revolusioner 2. Teori konstruksi sosial realitas dan resepsi diakseskannya Ini eksplorasi asal-usul Berger dan De Lugman Dalam iklim intelektual Interfar, Wien, dan Ein Panteses asli Untuk paradigma interpretatif Melalui dengan melakukan itu Prissing tidak membatasi sejarah intelektual Untuk tradisi Weber Harsher Berkshon-Berkshon Yang terkenal Sebaliknya Ia menyediakan peta intelektual yang luas Landasan diskusi teoritis paradigma yang jauh atau terkait Pertanyaan umum dan jawabannya berbeda 3. Proposisi tentang interferwina Mendekati modernitas pergantian abad ke-20 hingga ke-20 Melihat pergeseran dari pertama ke modernitas ke-2 Perkembangan ini menghasilkan sikap baru terhadap kehidupan Bahkan hubungan baru dengan dunia Manusia didefinisikan dengan cara baru Bukan tanpa konflik Darwinismi telah menghancurkan Sengaluritas manusia Sukolarisasi menghancurkan kosmian Dari nilai-nilai Masalah gender mulai diperdebatkan Konflik kelas terletak antara revolusi dan reformasi Solusi Pupar Falsifikasi dan konfesionalisme Carl Pupar yang berada di pinggiran lingkaran Wina Membuat pemotongan deristan untuk ide-ide Yang mencoba menemukan cara bersih Secara metodologis untuk memajukan kebenaran murni Menurutnya tidak ada cara yang dapat diandalkan Untuk menghasilkan pengetahuan yang aman Dan tidak akan pernah ada Klaim teoritis dan konstruksi sosial realitas Martin N. kontribusi ini Merayakan buku yang seiring waktu Telah menjadi klasik dalam sosiologi Konstruksi sosial realitas 4. Aspek formatif konstruksi sosial Tujuan dari bagian saat ini dari kontribusi ini Adalah untuk mengarisbawahi aspek konseptual dan analitis Yang kuat dan inovatif yang merupakan pembentukan teoritis konstruksi sosial Perspektif integratif bawah Berger dan Lukman Saya berpendapat bahwa perspektif integratif ini Bertumpul pada paradigma tiga kali lipat Yang menghubungkan disalurkan secara sosial Proses berkomunikasi menafisirkan Dan legitimasi dan bertindak Pada interpretasi dan legitimasi Sosiologi penilaian dan evaluasi gambar 2.8 Pada perspektif Berger dan Lukman Dari konstruksi sosial realitas sosial Beberapa studi empiris mengambil interkoneksi Antara tindakan komunikatif dan dimensi moral 5. Konstruksi dan bencana Saya ingin akhirnya memeriksa hal ini Sehubungan dengan DKD kita saat ini Yang sering disebut sebagai idom krisis bencana dan bencana Seorang pengarah yang berdramatisasi Dan Lukman dengan demikian Kekuatan penuh perspektif konstruksi Sosial tentang realitas sosial Akan dapat dipahami Saat ini krisis atau bencana Sebagai istilah yang menggambarkan Fenomena pemecahan radikal Yang kurang lebih radikal Dari lahan rutin komunikasi Menafsirkan khususnya Melegitimasi Dan bertindak adalah contoh yang baik Untuk mengingatkan Kemungkinan konstan teror Anomik Berger dan Lukman menulis Ditindak lanjuti setiap kali Legitimasi yang menggaborkan Gosok ancaman atau runtuh 6. Dimensi budaya Konstruksi sosial pada arti Tindakan dan makna dones Konstruksi dari aksi sosial Dalam konstruksi sosial realitas Berger dan Lukman Didalilkan bahwa Masyarakat adalah produk manusia Pasca konstruktivis Memiliki anyaman Apakah ini karena kebutuhan kasus Ini mendorong US 1 Untuk bertanya bagaimana Atropensentrik Perspektif yang mendasari Pekerjaan Siminalis Berger dan Lukman Sebenarnya Pertanyaan ini muncul Secara khusus Dalam konteks Kepentingan penelitian kami Saat ini Yaitu gambar garis Dan markasi Antara sosial Dan non-sosial Membawa teman Dan sahabat Buatan sebagai contoh 7. Konstruksi Dan budaya sosial Ketika datang Untuk menentukan Aspek budaya Konstruksi sosial itu Adalah pertanyaan Tentang Merekonstruksi Dalam arti paling umum A. Cara dimana Realitas muncul dan bertahan B. Sejauh mana Mereka dianggap Sebagai tujuan C. Sederhananya Aktivitas subjek Yang bermakna Pada akhirnya Memunculkan fakta-fakta Yang diobjeksikan Secara sosial Namun fakta-fakta Yang diobjeksikan Secara sosial ini Bukan penemuan individu Yang tersosialisasi Sebaliknya Mereka dihasilkan Dari proses yang kompleks Intersubjektif Historis Generasi Dua fakta Yang diobjeksikan Secara sosial Melegitimasi Atau Mendelegisikan Makna tindakan subjektif Ketika kita berbicara Tentang aspek Budaya konstruksi sosial Kami maksudkan Bahwa Yang diambil Untuk kenyataan Adalah hasil Dari interaksi Antara pengetahuan Panduan Tindakan Dan kepercayaan Yang menciptakan Namun Istilah budaya Tidak berparan Dalam konstruksi Sosial realitas Dari perspektif Teoritis Berger Dan Luxman Ini sangat konsisten Karena tidak Masuk akal Untuk memisahkan Bola budaya Apapun Dari Praksis Sosiuman Umum Untuk praksis Sosial adalah Praksis Berbasis pengetahuan Atau Lebih tepatnya Praksis Yang menafsirkan Tanda dan simbol Selain itu Praksis Sosial Secara fundamental Komunikatif Dan Dengan demikian Khususnya Praksis Linguistik Sekian Dan terima kasih Selamat pagi Selamat pagi